Bahwa saya Al-Quran tidaklah seperti buku-buku yang lain Kalau kata orang tak kenal maka Maka disini saya ingin sedikit menjelaskan apa sih Al-Quran Apa keutamaan dan keagungan yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim Dan tidak dimiliki oleh kitab kita bernaik Bapak ibu sekalian Al-Quran walaupun ditulis di atas kertas Isi Al-Quran dari awal sampai akhir adalah Karamullah Azza wa Jal Perkataan-perkataan Allah SWT Diturunkan ke Nabi kita yang begitu mulia Nabi kita Muhammad SAW Melalui perantara malaikat yang paling mulia Malaikat Jibril AS Di malam yang begitu mulia Malam Laylatul Qadr Di bulan yang begitu mulia Di bulan Ramadan Dan di dua kota suci yang paling mulia Di muka bumi ini yaitu Mekah dan Madinah Bapak ibu sekalian ini semua menunjukkan Keagungan dan keutamaan Al-Quranul Karim Allah SWT memilih untuk Al-Quran Nabi yang paling mulia Memilih untuk Al-Quran malaikat yang paling mulia Memilih untuk Al-Quran waktu dan tempat yang paling mulia Maka Bapak ibu sekalian jika kita ingin menjadi hamba yang mulia Maka dekatilah Al-Quran ini yang sangat mulia Bapak ibu sekalian pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memuliakan Al-Quranul Karim Bagaimana kita bisa mengampungkan Al-Quran Al-Quran Jawabannya adalah Bapak ibu sekalian yang pertama adalah dengan sering membaca Al-Quranul Karim Dengan sering membuka Al-Quranul Karim Allah SWT berfirman Bacalah Al-Quran sebisa atau semudah yang kita bisa Kemudian Rasulullah SAW bersabda Bagaimana siapa yang membaca satu huruf saja Bapak ibu sekalian Dia akan mendapatkan satu kebaikan di setiap huruf yang dia baca Dan satu kebaikan ini dilipat gendakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan Bapak ibu sekalian Bayangkan surat Al-Fatih itu ada kurang lebih 150 huruf Artinya dengan membaca surat Al-Fatih kita bisa mendapatkan 1500 kebaikan Ya surat Al-Fatih kita baca minimal Sehari semalam berapa kali Bapak ibu sekalian 17 kali Ya 17 kali Belum kalau kita solat sunnah Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran Satu juz Atau bahkan mengatakan Al-Quran 30 juz Maka pahala yang begitu banyak yang akan kita dapatkan Belum lagi Yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat Ya Rasulullah SAW bersabda Iqra'ul Quran Fa'innahu yaki yawm al-qiyamah Syafi'an li ashabi Bacalah Al-Quran Karena Al-Quran akan datang hari kiamat Memberikan syafaat dan bantuan kepada orang-orang yang sering membacanya Bapak ibu sekalian Hari kiamat kita Sangat membutuhkan sekali dengan Bantuan Allah SWT Syafaat dari Allah SWT Kenapa Bapak ibu sekalian Karena harta yang kita miliki dunia Sangat sama sekali tidak bermanfaat pada Hari tersebut Jawatan yang kita miliki di dunia sama sekali tidak bermanfaat pada hari tersebut Yang kita butuhkan adalah bantuan dari Allah SWT Karena pada hari itu kita akan melihat Berapa banyak dosa yang kita lakukan Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan Maka kita butuh bantuan Allah SWT Agar kita tidak dimasukkan Ke neraka Agar kita tidak diadab oleh Allah SWT Maka dengan membaca Al-Quran Bapak ibu sekalian Al-Quran akan memberikan bantuan syafaat Sehingga kita Terselamatkan dari Adab api neraka Semoga kita termasuk Ahlul Quran Orang yang sering membaca Al-Quran Orang yang dekat dengan Al-Quran Amin Amin Ya Rabbil Alamin Bapak ibu sekalian Kita akan memasuki ruangan setelahnya Yang berisi informasi tentang Sejarah Al-Quran Bagaimana Al-Quran diturunkan Bagaimana Al-Quran dikumpulkan Dan bagaimana Al-Quran ditulis Silahkan Bapak-Bapak Dan luar kemudian Ibu sekalian Terima kasih